Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebagian diantara kita pernah bertanya-tanya, mengapa kita bertawaf mengenali Ka'bah dengan arah yang berlawanan dengan jarum jam? Padahal seluruh ibadah dan kebiasaan kita sehari-hari biasa dimulai dengan yang kanan. Seperti makan, bersalaman, atau masuk masjid, itu biasa dimulai dengan sebelah kanan. Namun kenapa tawaf malah dimulai dengan yang kiri dan bukan yang kanan? Tontonlah video ini sampai selesai untuk mengetahui rahasia dibalik itu. Bumi berputar mengelilingi matahari setahun sekali, dan bulan mengelilingi bumi setiap sebulan hijriyah, dan terus berulang putarannya sampai datangnya bulan tul hijah setiap tahunnya. Kaum muslimin pergi ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji, dan diantara rukun haji tersebut ialah tawaf mengelilingi Ka'bah yang termasuk salah satu hal penting dalam ritual haji dan umroh. Dan Allah SWT menjadikan Ka'bah sebagai tempat bertawaf di dalam berhaji, sebagai simbol mentauhidkan Allah SWT dan bersatunya kaum muslimin. Ka'bah merupakan qiblatnya kaum muslimin di dalam melakukan sholat dimanapun mereka berada. Tawaf mengelilingi Ka'bah merupakan perkara ibadah yang kebanyakan manusia tidak mampu untuk mengambil hikmahnya. Tawaf merupakan simbol yang besar yang memiliki rahasia yang besar juga. Dan faktanya, perputaran yang tersebar di alam ini dari atom kecil sampai ke galaksi Bimasakti yang besar, yang terbentang untuk kita kaum muslimin cakrawala yang luas dan berpikir tentang hikmah bertawaf. Dan menjadikan kita tahu unit sistem di alam, seperti bukti ilmiah tentang keesan Allah yang masuk dengan keyakinan dan rasa iman pada diri kita, dan menyerang dengan tenang pikiran ateis. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Dan ingatlah ketika kami tempatkan Ibrahim di tempat Baitullah dengan mengatakan, Janganlah engkau mempersekutukan aku dengan apapun, dan sucikanlah rumahku bagi orang-orang yang tawaf, dan orang yang beribadah, dan orang-orang yang ruku dan sujud. Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, atau mengendarai setiap unta yang kurus. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh. Ka'bah yang mulia merupakan simbol untuk rumah Allah subhanahu wa ta'ala, Dan tidaklah Hajar Aswad turun dari langit, melainkan menjadi batu pertama dan menjadi titik perbedaan pada bangunan ini, yang di sisinya terdapat ikrar sumbah kepada rep pemilik langit dan bumi, berupa keimanan dan keislaman. Maka dengan hal itu menjadi bersatunya hati kaum muslimin dari seluruh penjuru dunia. Dan sebagaimana, Ka'bah merupakan kiblatnya kaum muslimin di dalam sholat dimanapun mereka berada. Karena Ka'bah merupakan simbol yang sempurna untuk makna tertinggi kemanusiaan dan persaudaraan antara sesama manusia. Hal ini sesuai dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah Ka'bah tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia. Setelah dibuktikan oleh riset ilmiah yang banyak, bahwa Mekah merupakan pusat dataran di atas permukaan bumi, dan Mekah Al-Mukaromah yang ditengahnya ada Masjidil Haram dan Ka'bah Al-Musharafah merupakan pusat dari tujuh daratan benua pertama, serta titik pertemuan dan berkumpulnya sinar magnet gravitasi kedua. Oleh karena itu, Allah azza wa jala menggambarkan di dalam kitabnya bahwasannya Mekah merupakan Ummul Qura' dan ibu dari segala sesuatu, ialah di tengah, pusat, dan asasnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Dan demikianlah kami wahyukan Al-Quran kepadamu dalam bahasa Arab agar engkau memberi peringatan kepada penduduk ibu kota Mekah dan penduduk negeri-negeri di sekililingnya. Demikianlah hikmah Allah yang menjadikan Ka'bah berada di Masjidil Haram. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, Sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Ka'bah sebagai kiblatnya kaum muslimin di setiap tempat. Adapun jika dilihat dari sebabnya tawaf berlawanan dengan arah jarum jam, maka dikarenakan bahwasannya jantung manusia terletak pada sebelah kiri dari tubuh manusia. Lalu ketika bertawaf, maka seorang muslim akan mendapati jantungnya lebih dekat dengan Ka'bah. Dan juga di dalam tawaf bersamaan dengan arah ini, kita dapati bahwasannya cairan tubuh seluruhnya mengalir dengan cepat, termasuk darah yang mencapai ke seluruh bagian tubuh ketika bertawaf. Hal tersebutlah yang melindungi tubuh dari berbagai penyakit, menjaga keseimbangan tubuh dan melindunginya dari kelahan dan stres yang cepat. Ada sebab lain, tawaf mengelilingi Ka'bah dengan arah yang berlawanan dengan jarum jam ialah tanda dan kesepakatan pergerakan seluruh alam semesta. Karena alam semesta dari atom ke galaksi berputar dengan arah ini, dan berputaran merupakan fenomena alam yang meliputi segala sesuatu. Bumi berputar sesuai orbit yang khusus dengannya, mengelilingi matahari sekali setiap tahun berlawanan dengan arah jarum jam. Dan bulan berputar sesuai orbit yang khusus dengannya, mengelilingi bumi setiap bulan hijriah, berlawanan dengan arah jarum jam. Begitu juga planet-planet lain berputar sesuai orbit yang khusus dengannya, mengelilingi matahari. Ini berarti bahwasannya ketika kita bertawaf mengelilingi Ka'bah, maka kita bertawaf bersama seluruh alam, bertasbih kepada Allah dengan satu arah, dan bersatunya seluruh makhluk Allah dengan bertasbih kepada Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.